Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Sebanyak 100 keluarga penerima manfaat di dua kejamatan Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menerima bantuan sosial berupa bantuan rumah tidak layak hudi. Besaran bantuan tersebut sebanyak 15 juta rupiah per KPM yang saat ini sudah dalam proses pembangunan. Berdasarkan catatan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sebanyak 100 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sosial berupa bantuan rumah tidak layak hudi, senilai 15 juta rupiah per KPM yang saat ini sudah dalam proses pembangunan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Muhammad Tarsun menyampaikan bantuan RTLH ini merupakan hasil dari usulan Dinsos Pamekasan ke Kemensos pada tahun 2019 yang terkendala akibat pandemi COVID-19 dan bantuan tersebut baru terlaksana di tahun ini. Kemudian program tersebut hanya fokus di dua kejamatan, yakni 20 KPM di Desa Padelegan dan 30 KPM di Desa Pegagan, Kecamatan Pademau. Juga 30 KPM di Desa Bangkes dan 20 KPM di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur. Karena tahun 2019 tidak terlaksana, 2020 tidak terlaksana karena kondisi, sudah paham semua, maka baru dilaksanakan tahun 2021. Kemudian verval terakhir dari Kementerian itu di awal 2021. Karena sudah pindah tahun, kemungkinan sudah ada yang dapat bantuan dan sebagainya, itu diverval lagi. Kemudian program ini fokus ke dua kejamatan. Bantuan RTLH ini merupakan program dari Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi terlebih dahulu dari pusat sekaligus hasil koordinasi dengan semua pihak, seperti pihak desa dan kejamatan. Hanif Tanzil, CTV